Jalan gak bisa direwati. Meski sudah dilarang warga, sejumlah pengendara ini tetap nekat menerobos banjir. Di jalan Kaligarang, Unggaran Barat, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Rabu Petang. Banjir berasal dari luapan aliran sungai Kaligarang, kecamatan Unggaran Barat. Akibat luapan sungai Kaligarang tersebut, sebuah sekolah serta sejumlah rumah di jalan Kaligarang dan desa Sembungan, Unggaran Barat, terendam air setinggi kurang lebih 20 cm. Sebuah kapal cepat tujuan Nusa Penidasanur tenggelam di perairan Ketewal, Kabupaten Gianyar, Bali, Selasa Sore. Peristiwa ini sempat direkam warga dan viral di media sosial. Sebanyak 28 penumpang yang seluruhnya wisatawan asik, serta 6 kru kapal berhasil selamat dan dievakuasi ke Pelabuhan Sanur. Belum diketahui secara pasti penyebab kejadian ini. Kabupaten Humas Polda Bali menjelaskan kapal bocor setelah berjalan hampir 20 menit. Pihak pengelola kapal cepat menuga kapal bocor akibat menabrak ranting atau benda tajam yang mengambang di perairan. Mengingat kiriman sampah ke perairan akibat derasnya hujan. Angin putih beliung disertai hujan deras menarjang dusun Cibogor, Desa Panawangan, Kecamatan Panawangan, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Rabu Petang. Data dari petugas BPBD Ciamis ada sebanyak 55 rumah yang mengalami kerusakan. Satu madrasah, satu masjid, serta satu kantor kecamatan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara kerugian masih dalam pendataan. Tim Liputan, CNN Indonesia